Sakit banget gak sih kita mencintai sisa orang yang masih belum bisa move on dari masa lalunya? Kalo masih belum selesai sama masa lalunya, gak usah langitin sampe yang ini. Tapi kok mau waktu itu? Karena aku gak tau, dia gak bilang. Dari aku pribadi, aku gak apa-apa, aku cinta, gak usah terlalu dibawa laru sedih, karena masih banyak ikan di lautan. Sakit banget gak sih kita mencintai sisa orang yang masih belum bisa move on dari masa lalunya? Kalo masih belum selesai sama masa lalunya, gak usah langitin sampe yang ini. Tapi dia mau waktu itu. Karena aku gak tau, dia gak bilang. Dari aku pribadi, aku gak apa-apa, aku cinta, gak usah terlalu dibawa laru sedih, karena masih banyak ikan di lautan. Nama Aslat Ahmad kini menjadi perbincangan netizen pasca skandal pernikahannya dengan Nisa Ashifa. Pria yang dikenal memelihara berbagai hewan buas tersebut, kabarnya telah menikahi sang mantan kekasih, Nisa Ashifa. Dan memiliki seiring anak, sebelum akhirnya memutuskan bercerai. Hal ini terungkap lantaran data perceraian antara Aslat Ahmad dan Nisa Ashifa di pengadilan agama Bandung Bocor kekelayak publik. Dalam unggahan tersebut, tanpa Aslat Ahmad dan Nisa Ashifa mengajukan gugatan cerai pada November 2022 dan mendapatkan putusan cerai sebulan setelahnya. Sementara pernikahan keduanya dikabarkan dilaksanakan pada 29 September 2022, empat hari setelah Aslat melayakan ulang tahun Tiara Andini pada 25 September 2022 lalu. Sebelum perceraian mereka tekuak, Nisa Ashifa melalui akun Instagramnya mengunggah foto kelahiran buah hatinya pada 18 Maret 2023 lalu. Unggahan tersebut membuat netizen heboh hingga berbagai hujatan pun ditunjukkan pada sepupu Rafi Ahmad tersebut. Menanggapi kabar tersebut hingga kini Tiara Andini masih bungkam. Namun gadis jebolan ajang pencarian bakat tersebut kerap kali memberikan isyarat kegundahan hatinya lewat unggahan instatorinya. Sementara itu hingga kini Aslat Ahmad masih berada di Jepang berlibur bersama Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan belum mengeluarkan tanggapan apapun terkait kabar tersebut. Diketahui sebelumnya, Aslat Ahmad dan Tiara Andini resmi menjadi sepasang kekasih pada 2022 silam setelah Aslat Ahmad dikabarkan putus dengan Nisa Ashifa. Sakit banget gak sih kita mencintai seseorang yang masih belum bisa mumpung dari masa lalunya? Kalau masih belum selesai sama masa lalunya, gak usah langitin sama yang ini. Terima kasih telah menonton!